Kota Setenil Kota Setenil, merupakan salah satu tempat di dunia dengan rumah-rumah yang memiliki gaya dan arsitektur yang unik. Bangunan ini dibangun di bawah tebing batu basal yang menciptakan pemandangan yang menarik dan menakjubkan di Kota Setenil. Kota ini berada di Provinsi Kadis, daerah Otonomi Andalusia. Mayoritas atap rumah di Setenil terdiri dari batu alami memberikan kesan seolah-olah rumah-rumah tersebut menyatu dengan alam sekitarnya. Dengan bangunan batu yang unik dan rumah-rumah yang terukir di dalam gua, kota ini menawarkan pengalaman wisata yang tak terlupakan di wilayah Andalusia. Meskipun secara harfiah terletak di bawah batu, Setenil de las Bodegas adalah tempat yang mempesona dengan sejarahnya yang kaya dan sentuhan modernnya yang menawan. Kota ini menjadi salah satu yang paling istimewa di antara kota-kota lain di Spanyol. Tak seperti pemandangan kota-kota lain di wilayah Spanyol, bangunan di Setenil de las Bodegas tampak kokoh menopang sebuah batu raksasa di atasnya. Kota di bawah batu ini pun menjadi panorama tak biasa, terutama dengan cahaya yang tidak bisa sepenuhnya masuk karena terhalang batu. Bangunan di Setenil de las Bodegas menyesuaikan topografi batu raksasa yang terbentang sepanjang sungai Rio Terejo. Bahkan tak jarang bangunannya disesuaikan dengan susunan batu sehingga banyak atap dan dinding yang terbuat langsung dari bebatuan alami. Kota Setenil telah dihuni setidaknya selama 2000 tahun, dengan sebagian besar bangunan yang ada saat ini. Dibangun oleh Bang Samur antara abad ke-11 dan ke-12 Masehi ketika Andalusia dikuasai oleh Islam. Namun apabila ditarik sejak zaman manusia gua, permukiman ini bahkan sudah ada lebih dari 25.000 tahun lalu. Sayangnya sebagian besar bukti kehidupan di kota di bawah batu ini telah terhapus, terutama selama invasi Romawi ke wilayah itu pada abad pertama Masehi. Nama Setenil sendiri berasal dari bahasa Latin Romawi yang berarti 7 kali gagal. Hal ini mengacu pada beberapa serangan yang gagal terhadap kota ini. Kota ini terkenal dengan bebatuan besar yang menjorok ke dalam dengan rumah-rumah yang cantik. Penduduk setempat telah menjadikan rumah-rumah yang terhimpit di tengah tebing ini sebagai tempat tinggal selama berabad-abad. Mereka memilih untuk tetap tinggal di sini, karena rumah-rumah ini memiliki suhu yang sejuk selama musim panas. Dan musim dingin yang tidak terlalu dingin. Mengadopsi cara tradisional penduduk Arab yang tinggal di gua. Selain memiliki keunikan karena terhimpit oleh bebatuan, kota Setenil de las Bodegas juga mempunyai keunikan lain. Yakni dijuluki Poblos Blancos atau Kota Putih. Hal tersebut karena seluruh bangunan di kota eksotis ini dicat dengan warna putih yang menyilaukan. Kota eksotis yang dijuluki Kota Putih ini memiliki dua jalan, yaitu Sun Street dan Shade Street. Sun Street adalah jalan di area terluar kota yang menyuguhkan pemandangan di luar tebing. Nama ini diberikan karena jalan ini masih kena cahaya matahari. Di kawasan Sun Street ini juga dipenuhi dengan banyak kafe dan restoran. Sedangkan dengan Shade Street adalah kawasan jalan yang ada di dalam kota yang kebanyakan rumah-rumahnya terhimpit oleh bebatuan sehingga tak terlalu banyak mendapat sinar matahari. Dengan sejarahnya yang panjang dan keindahan arsitekturnya yang unik, Setenil de las Bodegas menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengunjungnya. Dengan pemandangan alam yang menakjubkan dan pesona kota yang kaya akan sejarah, Setenil adalah destinasi yang patut dikunjungi bagi siapapun yang tertarik dengan keindahan alam dan budaya yang kaya. Terima kasih telah menonton!